Para pendukung aktivis, oposisi, dan jurnalis Belarusia Roman Protasevich pada minggu 23 Mei menunggu kabar tentang nasibnya di Pandara Vilnius. Seorang mahasiswi European Humanities University Sofia Sapega yang bersama Protasevich turut ditahan aparat Belarus. Protasevich ditahan oleh otoritas Belarusia setelah penerbangan Ryanair yang ia tumpangi dari Athena ke Vilnius, tiba-tiba dialihkan ke minggu dengan menggunakan jet tempur Belarusia. Salah satu pendukung Protasevich, Tatiana Sivasenko mengatakan mereka datang untuk meminta Presiden Belarusia Aleksandr Lukashenko agar membebaskannya. Jurnalis dan oposisi Roman Protasevich bukan satu-satunya orang yang ditangkap dalam pembajakan pesawat Ryanair oleh pemerintah Belarus. European Humanities University Vilnius, Lithuania mengatakan salah satu mahasiswinya ikut ditangkap karena mendampingi Protasevich. Ia bernama Sofia Sapega 23 tahun. Sementara itu, Uni Eropa berencana memasukkan insiden Ryanair Belarus ke rapat KTT Uni Eropa. Pembahasan itu diprediksi akan berujung pada sanksi keempat untuk Belarus. Dari Vilnius, Lithuania, kontributor Nusantara TV melaporkan.